Setelah selama 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah mulai dilakukan oleh pemerintah di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Dan untuk membahas hal ini, sudah ada Ucok Qadhafi, yang merupakan Direktur Executive Center for Budget Analysis. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Mbak Mesri. Ya, sebelumnya kami juga akan menginformasikan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Sekretariat Negara, namun mereka menyatakan bahwa berhalangan untuk bisa membahasnya malam ini. Langsung saja kita akan bahas dengan Bang Ucok. Bang Ucok, melihat bagaimana pengambilan alih TMII yang tadinya dipegang oleh Yayasan Harapan Kita, kini diambil alih oleh pemerintah. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, sebetulnya dari dulu ini ya, disitu ada audit BPK, KPK, supaya pemerintah segera mengambil alih pengolahan TMII, gitu. Jadi, kelihatan tidak juga diambil alih, tapi setelah ada yang namanya pengadilan, pengadilan pengusaha perusahaan Singapura terhadap keluarga jendana, nah itu kelihatannya pemerintah panik dan langsung mengambil alih TMII ini. Padahal, dari kemarin itu, itu sudah ada beberapa rekomendasi dari auditor negara atau aparat hukum KPK supaya diambil, tapi tidak diambil, tapi setelah ada yang namanya pengadilan yang akan disita sama mesum, dan ada satu lagi, apa namanya, puli agung kalau misalnya, baru pemerintah segera mengambil tindakan, mengambil alihkan pengolahan TMII tersebut. Ini kayaknya hanya kepanikan saja, mereka ketakutan. Ini diambil oleh asing, gitu saja. Oke, berarti Bang Ucok ini satu langkah yang memang sudah seharusnya diambil atau dilakukan oleh pemerintah ya, terutama kalau kita lihat memang salah satu alasan yang dinyatakan adalah karena pihak yayasan ini tidak menyetorkan ke pihak pemerintah. Lalu ke depannya, pengelolaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan melihat kondisi TMII Indonesia Indah saat ini? Saya agak ragu ya, kalau TMII Indah ini dikelola oleh pemerintah itu menjadi Indah. Saya agak ragu, gitu loh. Karena kita lihat yang namanya pemayoran, gitu ya, Bung Karno, gitu ya, kawasan Bung Karno, gitu ya. Itu, kalau kita lihat cash flow-nya itu, itu juga menguntungkan, menguntungkan, tapi pas pakan, gitu loh. Karena ada, kadang-kadang saya lihat itu dari cash flow-nya, ada juga nambak, nambak, atau APBN harus nambah, gitu loh. Membangun itu, udah itu, apa namanya, di kawasan Kemayoran, di kawasan Bung Karno, kelihatannya dijual setiap swasta, atau dikerjasamakan, itu kelihatannya murah-murah sekali. Nah, makanya Taman Mini ini, saya sangat agung, itu dikelola oleh Seknek, dikerjasamakan oleh Seknek, atau bentuk pelayaran umur itu sangat ragu sekali. Ini akan, Taman Mini ini menjadi Indah. Oke. Tapi saya pengen, malah, dia ini masukkan buat pemerintah, gitu, Taman Mini ini, lebih baik, dibikin yayasan, ya, yayasan, tapi dikelola oleh semua provinsi yang ada di Indonesia. Gitu ya. Gitu, karena saya lihat saat ini juga Taman Mini itu banyak yang rusak, nah, wargananya, atau ikon-ikon dari provinsi A, B, C, gitu, itu banyak yang memang harus direnovasi. Nah, itu kan butuh dana, butuh duit. Nah, itu bagaimana pengolahannya itu, pemerintah Seknek itu mengajak semua provinsi-pemerintah lain, ya, untuk kontribusi atau kerjasama, bentuk yayasan, gitu. Lebih baik, gitu. Oke, memang hal ini senada, dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara, yang menyatakan setelah nanti masa transisi, setelah tiga bulan ini berakhir, nantinya akan ada mitra nih, Bang Ucok, yang ditunjuk untuk bisa mengelola PMII. Berarti, apakah artinya seperti yang tadi Bang Ucok sampaikan, lebih baik dikelola oleh pihak-pihak provinsi, begitu ikut serta di sana, atau justru benar-benar kepada pihak swasta, yang menjadi pengelolanya? Kalau pihak swasta, pertama, nanti harga tiket mahal di sana. Tuh kan? Kita memilih institusi kemurah. Itu loh, untuk DKI, gitu. Oke. Kalau lebih baik itu, itu dikelola oleh pihak ini, apa, pemerintah itu mengajak mitra yang namanya provinsi se-Indonesia, membentuk yayasan. Itu lebih baik. Karena, karena nanti, gitu ya, misalnya salah satu provinsi, kita lebih paham bagaimana mempamerkan, ya, mempamerkan provinsinya di dalam Taman Mini tersebut. Itu lebih penting. Tapi kalau pihak, kalau ini di pihak swasta, ya, pihak dikerjasama dengan kuasa, ini nanti, apa namanya, kayak misinya, ya, Indonesia sebagai miniatur, Taman Mini sebagai miniatur itu, itu akan tidak kelihatan, katanya nanti apa, itu akan kelihatan lebih, dibisniskan, kayak gitu. Oke. Itu yang saya takutkan. Bagaimanapun juga, nafasnya atau darahnya dari Taman Mini Indonesia Indah ini adalah miniatur dari Indonesia, ya. Kita bisa belajar banyak budaya di sana, bisa sambil... Bukan dibisniskan. Bukan dibisniskan, ya. Baik, itu dia, ya. Terima kasih banyak Bang Ucok Kadhafi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sama-sama. Oke, sama-sama. Sama-sama.